Halo, Pororo! Klik di sini untuk subscribe! Boneka Saoju Terbesar Apa yang dilakukan oleh Pororo dan teman-temannya hari ini? Selesai! Sekarang kau yang coba. Baiklah. Selesai. Sekarang giliranmu. Kau pikir aku akan kalah? Hati-hati. Hati-hati. Kita seru membuat sebuah boneka Saoju di hutan. Ayolah. Eddie berpikir kalau dia kalah dalam permainan karena Harry. Sekarang bisa kita mulai. Aku membayangkan siapa yang akan jadi terbaik. Itu pasti. Apa yang kau katakan? Dia membicarakan tentang aku. Pororo, Eddie. Bukankah sebaiknya kalian membentuk saljunya? Sebaiklah kau mulai. Sebuah topi jerami di tengah musim dingin. Boneka Saoju kecil wajah lucu hidung bengkok. Harry, kau membuat boneka Saoju kerdil. Apa? Kerdil? Coba lihat seberapa besar kau bisa membuatnya. Ya, paling tidak lebih besar dari buatanmu. Baiklah. Bagaimana kau lebih besar dari yang lainnya? Tentu saja. Benarkah? Bobby, krong. Eddie berkata kau lebih bisa membuat boneka Saoju lebih besar dari kalian. Eddie mungkin tidak termasuk dalam hal yang buruk. Benarkah? Pororo! Eddie berkata kalau dia akan membuat boneka Saoju yang lebih besar darimu. Apa? Kalau aku jadi dirimu, aku akan membuat boneka Saoju yang terbesar. Baiklah, akan kutunjukkan padanya. Bagus. Eddie. Oh, Harry. Maafkan aku untuk... Pororo sudah membuat boneka Saoju yang besar untuk memberikanmu pelajaran. Apa? Kalau begitu, aku tidak boleh kalah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Harry, Pororo dan Eddie membuat menggulung bola Saoju yang lebih besar untuk membuat boneka Saoju terbesar. Apa? Teman-teman. Sekarang kumpulkan semua bola Saoju yang sudah kita buat dan membuat boneka Saoju. Tunggung besar. Wow, bagaimana kau bisa membuat begitu besar? Jika kau ingin membuat boneka Saoju, harus sebesar ini. Wow, Eddie, itu sangat besar. Tapi tidak sebesar punya aku. Kalau begitu, ayo kita mengukurnya. Tunggu dulu ya. Itu tidak berfungsi. Kami akan membawa bola Saoju padamu. Hati-hati. Hati-hati. Awas! Awas, Eddie! Oh, tidak. Semua bola Saoju sudah berguling ke bawah juga. Itu tidak apa-apa? Eddie, maafkan aku. Bola Saoju-nya berguling sendiri ke bawah. Kau tidak dengan sengaja melakukannya karena bola Saoju-ku lebih besar darimu, kan? Hah, kau mau mulainya lagi. Baru saja kau bilang kalau aku tidak bisa membuat boneka Saoju yang besar. Hmm, aku tidak pernah bilang begitu. Aku sudah mendengarnya dari Harry. Harry, benarkah aku bilang begitu? Sebenarnya, Eddie mengajak boneka Saoju-ku karena kecil. Jadi... Lalu kau membohongi kami. Hah? Hentikan kalian semua. Itu sudah salah karena Harry sudah berbohong. Tapi juga salah Eddie sudah mengajaknya terlebih dahulu. Roro, Eddie. Eddie, maafkan aku. Aku juga minta maaf karena sudah bicara seperti itu. Ayo, kita kembali sekarang. Hah? Apa itu? Itu kan bola saju yang kita buat. Bola saju-nya menjadi beberapa bagian. Tunggu sebentar, aku bisa membuat matanya. Ini dia. Wow. Tata, boneka salju. Halo. Boneka salju terbesar yang pernah aku lihat. Dan Harry membuat boneka Saoju yang besar. Tidak, bukan aku. Roro, Eddie, dan Harry membuatnya bersama. Kau benar. Jadi kalian bertiga. Jadi, boneka salju terbesar itu dibuat oleh berempat, termasuk pula krong. Hari ini, Bororo dan teman-temannya pergi ke rumah Betty untuk bermain. Ayo kita mulai dan lihat. Empat, tiga lima, tiga enam, tiga tujuh. Hai. Krong, krong. Hai. Apa ini? Ini adalah hula hoop. Aku sedang berlatih. Krong, krong, krong. Ayo kita masuk. Teman lainnya akan segera datang. Krong. Tentu saja kau bisa mencobanya. Aku akan ke dalam dulu. Cobalah. Ayo. Krong, krong. Sekarang giliranku. Lihat ini. Apakah mencoba hula hoopnya? Ya, itu menyenangkan, ya kan? Krong. Oh, sebuah bola. Ini, aku akan membuat pangkanan. Kalian berdua main bola saja. Baiklah. Krong. Krong. Tunggu. Nanti tunggu aku selesai main. Ini menyenangkan. Dapat. Krong, krong. Aku dapat. Krong, krong, krong. Tidak. Aku bermain dengan ini. Kororo dan krong mulai memperebutkan bolanya. Mereka bisa terluka ketika bertengkar. Tangkap aku, krong. Kororo, krong. Krong. Harusnya kalian tidak berebut mainan. Iya, kami tidak berebut mainan. Krong. Krong. Hai, kalian di sini. Mereka bertengkar karena bola lagi. Ini, kau bisa memainkannya. Petty menangkap bukunya. Petty terlihat hebat. Wow, itu sangat mengagumkan. Itu bukan apa-apa. Tolong. Di sana ada laba-laba. Di sana. Sekar laba-laba. Aku benceng laba-laba. Sepertinya, aku rasa ada sesuatu hal yang Petty takutkan. Beberapa hari kemudian, semuanya bertemu dengan teman-temannya. Saat bayi gajah yang sedang berjalan di tengah hutan, laba-laba ingin turun dari pohon dan... Aku benar-benar bengkir laba-laba. Pororo menyusut. Aku hitung sampai sepuluh. Semuanya sembunyi ya. Satu, dua, tiga. Pororo dan teman-temannya sedang bermain petak umpet. Tiga, empat, lima, enam. Ini tempat persembunyianku. Ayo, kita bersembunyi sama-sama. Siap atau tidak, aku datang. Tidak. Pororo, kau... Karena Pororo, Harry harus bersembunyi di tempat lain. Aku datang. Di mana kalian? Krong, aku menemukanmu. Jejak kaki di atas sayu. Pengarah ke pohon adalah pingwin. Jejak kaki pingwin? Menemukanmu. Sekarang giliran Harry. Jejak kaki di atas sayu. Pengarah ke pohon adalah pingwin. Di situ. Aku membayangkan di mana dia. Siapa itu? Aku menemukanmu. Semuanya sembunyi. Kami nyakus bunyi di mana? Harry? Di sini. Tempat yang bagus. Di sini. Pororo sudah mengunci kotak surat. Harry tidak bisa keluar jika itu dikunci. Dia tidak akan mungkin menemukanku di sini. Di mana aku? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Krong! Krong? 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 Aku di sini. Krong! 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 Aku di sini! Krong! Hati-hati, hati-hati. Di mana aku? Krong, aku di sini. Aku di sini. Apa yang harus kulakukan? Aku menemukanmu. Aku kira aku tidak bisa menemukanmu. Benar kan? Apa yang terjadi? Kau tertidur selagi bermain petak umpet. Benarkah? Jadi Pororo sedang bermimpi. Sekarang yang harus kulakukan adalah menemukan Harry. Iya. Harry! Apa yang kau lakukan? Harry, kau tidak apa-apa. Wow, aku menemukan Harry juga. Pororo, kau membantu dari ketauan. Harry, maafkan perbuatanku ya. Oh, kau bicara apa? Oh. Pororo berpikir pada dirinya sendiri untuk tidak mengejek Harry karena memiliki badan yang kecil. Pororo dan teman-temannya sedang memancing dengan perahu. Mari kita lihat siapa yang melakukan yang terbaik. Oh, kau hebat sekali memancingnya. Oh, kau hebat sekali memancingnya. Oh, terima kasih. Oh, kau hebat sekali. Wah, kau hebat. Selamat ya. Terima kasih. Aku dapat. Kroh, kalian dapat yang besar Aku mendapatkan juga Selamat malam Semuanya mendapatkan ikan Tapi hanya Edi yang mendapatkan ikan Ini ikan terbesar yang pernah ditangkap Benarkah? Tidak, tidak juga Aku menangkap satu yang lebih besar dari itu Ya, tentu saja Aku memancing sendirian hari itu Aku baru saja kembali ke rumah Karena aku tidak menangkap satu pun ikan Lalu, aku menangkap satu yang besar Terima kasih Ah, pancinganku. Coba saja aku lebih kuat. Aku mungkin bisa menangkap seekor hiu. Benarkah? Alah, paling kau bohong. Sepertinya teman-temannya tidak mempercayai apa yang diceritakan Eddy. Aku mengatakan yang sebenarnya. Itu hiu yang aku ceritakan pada kalian. Sekarang kalian percaya padaku, kan? Oh, aku akan nyanyi untukmu. Rebet-rebet katak bernyanyi di waktu malam. Rebet-rebet katak bernyanyi. Kok mengajarkanku? Lelah, itu garam. Kita harus pakai mana? Sekarang semuanya percaya. Eddy menangkap seekor hiu. Tapi mereka harus terbawa berkeliling oleh hiu sejenak. Kata pertama, Krong. Ini hari yang sangat cerah. Ayo kita lihat apa yang sedang dilakukan Pororo dan Krong. Zaman dahulu kala, di dalam sebuah hutan. Krong, cobalah untuk tenang sedikit. Kenapa kau tidak main saja di sana? Buku untuk dibaca. Kau tidak boleh memainkannya. Suatu hari keluarga beruang keluar dari hutan. Tapi... Krong, bisa tidak kau tenang? Suatu hari keluarga beruang keluar dari hutan. Tapi... Krong, tenang! Aku menyuruhmu untuk tenang. Suatu hari keluarga beruang keluar dari hutan. Tapi... Krong, krong, krong. Suatu hari keluarga beruang keluar dari hutan, tapi... Jangan berisik. Oh sayang, Pororo dan Krong sedang bertengkar. Seseorang harus menghentikan mereka. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Krongkong. 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 Lupi, apa kau mendengar juga? Iya. Oh, Krongkong. Kena kau. Krongkong. Sepertinya kau mendengar Krongkong mengatakan sesuatu. Papa, itu tidak mungkin. Tak, aku mendengarnya juga. Apa kalian mendengarnya juga? Oh. Apa juga? Benarkah, Krongkong? Krongkong. Apa yang baru kau katakan? Siapa namaku? Pororo. Wow, dia mulai bicara. Bagus, Krongkong. Lalu, apa ini? Bola. Bola. Yaoi. Lalu, apa ini? Kalau kau benar, kau boleh membaca buku. Hmm... Buku, tidak buku. Wow. Yaa. Wow. Krongkong benar, benar mulai bicara. Krongkongkongkongkong, Bola Buko Babi Sama kami Ayo kita lihat apa yang sedang dilakukan Edi hari ini Selesai Halo Tuan, apa yang bisa dilakukan untukmu? Ambil gelas di sampingmu Gelas Diangkat Wow, letakkan gelas dan menyanyilah Aku suka bermain Teman-teman, ayo bersenang-senang Kita bermain Aku berhasil Semuanya pasti akan terkejut Aku bisa melakukan ini Edi keluar Untuk memperlihatkan robotnya Kepada teman-temannya Edi Dia tidak ada Apa, apa ini? Halo Tuan Apa yang bisa dilakukan untukmu? Wow, ini mengagumkan Halo Tuan Apa yang bisa kulakukan? Wow, ini mengagumkan Halo Tuan Apa yang bisa kulakukan untukmu? Halo Tuan Halo Tuan Ayo kita melihatnya sama-sama Tidak Halo Tuan Halo Tuan Halo Tuan Oh sayang Robotnya menjadi rusak Tidak 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 Biar aku coba memperbaikinya ya Bobby Berjanjilah aku akan menjaga rahasia ini Baiklah Aku beritahu kau Ini hebat sekali Benarkah? Semuanya akan terkejut melihat ini Eddie Kau di sini Baguslah Aku punya sesuatu untuk diperlihatkan padamu Tunggu Eddie Ayo kita main petak umpat sama-sama Kau Bermain petak umpat Aku lihatkan robotku dulu pada kalian baru main petak umpat Apa benar dia melakukan apa-apa selalu? Ya itulah yang aku ceritakan Tunggu, tunggu Harry aku ingin mendengarmu menyanyi Bisakah kau menyanyi untukku? Kau mau Tentu saja aku bisa bernyanyi untukmu Kenapa tidak nanti saja? Tidak lama Dia mengatakan ingin mendengarnya aku bernyanyi Ya kalau begitu Mulai Da Misal Da Ribit 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 kata bernyanyi Sepanjang malam Semua keluarganya selalu bernyanyi Ribit 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 kata pelantung kata-kata Itu hebat Selanjutnya Kalian di sini Aku pasti tertidur di dalam Kau di sini juga Pobi Ayo kita masuk ke dalam Untungnya Pobi seperti telah memperbaiki robot itu Wow robotnya bagus sekali Lihat ya kita mulai sekarang Halo Tuhan Apa yang bisa aku lakukan? Ini bukan apa-apa dibandingkan apa yang akan dia lakukan Ambil gelas itu Gelas Lihat Wow benar-benar hebat Halo Tuhan Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku bilang ambil gelas itu Aku suka bermain-main Aku suka bersenang-senang Selalu bersenang-senang Aku suka bermain-main Aku suka bersenang-senang Aku suka bermain-main Bisakah Pororo dan Korong menjaga rahasia ini untuk waktu yang lama? Siapa yang melakukan ini? Hari ini Hari ini Pororo dan Korong memutuskan untuk membersihkan rumah Korong bangun bantu aku bersih-bersih Oh kau masih ngantuk Oh sayang Korong sedang berpura-pura tidur Karena dia tidak mau membersihkan rumah Akhirnya selesai Sudah bersih Korong Ayo kita main dengan teman-teman kita Oh ya sudah Krong membuat manusia salju sendiri Terima kasih telah menonton! Kork Kork Sebelum Aku sudah membersihkannya dan kau membuatnya merantakan Lalalala, lalala, 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 lalala. Krong, aku pulang. Apa yang akan kita lakukan? Kororo sangat marah. Itu dia, jadi kau mengira aku tidak bisa menemukamu? Tidak ada di sini, tidak ada di sana, di mana dia bersembunyi? Itu dia, Krong, tidak ada gunanya bersembunyi. Dia tidak ada di sini. Ribit-ribit katak bernyanyi sepanjang malam. Krong, ke sini tidak. Tidak. Dia tidak ke sini. Ya sudah, dah. Nah ini potongan yang terakhir, hati-hati. Daddy, apa kau melihat Krong? Tidak. Kau tidak melihatnya? Dah. Kau mau ke mana? Lupi, apa kau melihat Krong? Krong, dia tidak kemari hari ini. Oh, ya sudah. Tuh. Empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Peti, apa kau melihat Krong? Tidak. Kenapa kau mencari Krong? Tidak apa-apa. Kemana dia pergi ya? Pororo tidak bisa menemukan Krong. Dia pulang ke rumah sendirian. Krong, itu dia. Aku tahu, kau lah yang membuat perantakan ini. Krong, 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 Krong. Krong telah membersihkan rumah. Dan sekarang Pororo telah membuatnya kotor. Krong, Krong. Jadi, setelah kalian pulang ke rumah setelah keluar, pastikan untuk mencuci tangan dan kaki. Krong, Krong. Krong, Krong, Krong. 21 CICIются Masakan terbaik dari Hutan Porong Porong. Lupi sedang membuat masakan baru sekarang. hampir matang aromanya harum semua teman-teman akan menyukainya juga wow, lihat saja enak benarkah? aku belum pernah makan biskit seenak ini Lupi, kau yang terbaik sekarang ayo kita coba oh Tuhan, terlalu asin sepertinya aku mau masukkan banyak garam Lupi oh ya Tuhan, apa yang harus kulakukan kalau teman-temanku makan ini oh asin aku belum pernah makan biskuit seperti ini sebelumnya Lupi, berikah aku minta air minum aku terlalu kenyang sekarang, terima kasih Lupi khawatir, teman-temannya nanti akan mengejeknya Lupi 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 apa yang harus kulakukan? apakah dia sudah keluar? sepertinya Lupi tidak di rumah sepertinya kau mendengar sesuatu ayo kita tunggu di dalam sepertinya aku mendengar seseorang bersin sepertinya aku mendengar seseorang bersin ayo kita tunggu di sebelah sana dia akan segera kembali oh aku mau biskuit huh kakak kakak ada apa? Lupi apa? mereka menemukanku apa yang harus aku lakukan oh iya oh iya Lupi apa kau di dalam sana? tunggu sebentar tunggu tunggu eh kalian di sini apa yang kau lakukan di dalam sana? tidak ada untuk apa piring ini? ini hanya untuk bersenang-senang oh leganya Lupi eh aku mau makan biskuitmu hari ini bi bi biskuit? iya 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 baiklah Lupi memanggang biskuit baru untuk teman-temannya ini dia semoga enak Lupi kau tidak mau makan tidak apa-apa aku tidak lapar ah ah bagaimana rasanya? hmm ini benar-benar enak iya benar oh iya benar iya benar iya benar iya benar iya benar iya benar iya benar-benar pintar masak ya iya kau hebat terima kasih koki jenius semoga kau membuat banyak masakan lezat untuk kami di masa yang akan datang ah terima kasih Harry hari ini Pororo dan teman-temannya akan pergi untuk piknik Pororo dan Prong pergi ke taman bermain di pagi hari untuk bertemu teman-temannya hai hai Pororo dimana Eddie? Wow, keren banget Kita berangkat Kita sebaiknya makan dulu, Lupi dan aku akan menyiapkan makan siang Lalu Krong dan aku akan siapkan kayu bakar Aku bantu Aku akan membuat sebuah iglo dengan Eddie selama kalian pergi Kami pergi Hati-hati Krong, kau dapat cukup banyak di sana Ya ampun, berat sekali Mereka mendapat cukup banyak di sana Cukup berat Harry, kami akan membawakannya lebih banyak lagi Sebaiknya kau disini saja membantu Pobby dan Eddie Aku akan membantumu juga Maaf Harry, tapi bisakah kau pindah? Baiklah Harry, mungkin sebaiknya kau membantu Lupi dan Patty menyiapkan makan siang Baiklah, kalau begitu Hei, ada yang bisa aku bantu Aku akan pindahkan ini untukmu Harry, kami sudah menggunakan itu Harry ingin membantu teman-temannya, tapi tidak banyak yang bisa dia bantu Hei, saljunya turun Lihat, saljunya turun Lihat, saljunya turun Itu lebih baik, kita masuk saja Ayo masuk Bagaimana dengan Pororo dan Krong? Mereka belum kembali Aku akan mencari Hei, apa yang kalian lakukan? Kami tersesat karena terlalu banyak salju turun Bertahanlah, aku akan membantu kalian Oh, Harry maling hilang Hai teman-teman Pororo, Krong Terima kasih, Pobby Kalau bukan karena Harry, kami tidak akan menemukan kalian Terima kasih, Harry Tidak apa-apa Wow, pada salju sudah berhenti Wow Cantik Harry sangat senang karena dia sudah membantu teman-temannya Dalam perjalanan pulang mereka Pororo dan teman-temannya bernyanyi bersama dengan Harry Malam telah tiba di hutan porong-porong Tapi lampu di rumah Pororo masih menyala Tolong, berhenti bermain dan pergilah tidur Sebaiknya kau ke kamar mandi saya Berhenti saja sebelum kau tidur Hah? Dia sudah tidur Hmm Tidak Tidak Kenapa dia tidur di sini? Bo, apa ini? Kenapa kau tidur di sini? Bo, apa ini? Bo, pesing. Bo, sebaiknya kau ke kamar mandi dulu sebelum kau tidur. Ya. Oh, itu... Kenapa selimutnya digantung di luar? Sekor pinguin kecil pergi berlibur. Oh, mereka di sini. Masuklah. Kenapa selimutnya berada di luar? Harry, jangan. Aku membuat roti. Di mana, Krong? Dia ada di sana. Krong sangat malu, sehingga dia bersembunyi di kamar mandi. Dah, Krong. Ya, ini sudah poti. Krong, mereka sudah pergi. Lupi menyisakan beberapa roti. Ayo dimakan. Krong, sebaiknya kau minum juga. Hororo dan Krong memakan makanan kecil bersama. Hari lain telah berlalu, dan malam sudah tiba. Tentu saja, Krong pergi ke toilet sebelum dia pergi ke tempat tidur. Tapi, suara apa itu? Ya, aku dengar. Lihat, selimutnya digantung di luar lagi. Hei, teman-teman. Bisakah kita pergi bermain hari ini? Pasti menyenangkan, ya kan? Pororo, ingat untuk pergi ke kamar mandi sebelum kau tidur, ya? Iya. Hei, kau ini. Aku super Krong. Hmm, aku kira suara apa itu? Aku rasa itu datang dari rumah Pororo. Sang rubah terjatuh di jebakannya sendiri. Pororo! Jangan bergerak! Sang rubah berteriak keras. Tolong! Tapi, tidak ada satupun yang menolongnya. Jangan bergerak! Jangan bergerak! Pororo, seharusnya bermain bersama-sama. Benar bukan? Oh, jangan tembak aku! Krong! Krong, ayo kita main di taman. Sampai ketemu di sana. Hai, teman-teman. Hai. Krong bagaimana? Dia main sendirian, tapi sebentar lagi juga ke sini. Apa? Sendirian? Bermain dengan gelang pahlawan. Itu seperti Krong. Hei, Krong di sana. Hai, Krong! Wow, gelang yang bagus. Jangan bergerak! Tolong, jangan! Kau menang! Gelang yang benar-benar bagus. Bagaimana kalau kita main petak umpet? Petak umpet? Ya, itu pasti menyenangkan. Aku yang jaga, sembunyilah selagi aku berhitung. Satu, dua, tiga, empat, tiga, enam, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh! Tidak ada siapa di sana. Jangan ber... Shhh, jangan berisik. Shhh. Siapa di sana? Tidak ada siapa-siapa. Sampai jumpa. Jangan bergerak. Diamlah, Krong. Hei, langsung berjumpa perorodan, Krong. Krong, itu kesalahanmu. Krong? Hei, kau mau kemana? Ya ampun, kelihatannya Krong marah pada aku. Krong, Krong, Krong. Krong, Krong. Krong, Krong. Ta-da! Hari ini, Krong dan teman-temannya menjadi pahlawan super kita. Putri Salju Lupi Lupi baru saja membaca sebuah buku yang menarik akhir-akhir ini. Oh, itu Putri Salju. Putri Salju muncul dan cermin berkata. Halo, Putri yang paling cantik di seluruh dunia. Wow. Dan suatu hari, setelah memakan apel dari penyihir jahat, Putri Salju tertidur. Oh, tidak. Tapi, Pangeran Tampan mencium Putri Salju. Dia pun terbangun dari tidurnya. Putri Salju dan Pangeran Tampan hidup bahagia selamanya. Oh, benar-benar romantis. Oh, ya. Wahai cermin, wahai cermin. Siapakah yang paling cantik di antara semua? Lupi, kau lah yang tercantik. Lupi. Mungkin dia sedang keluar. Hai, teman-teman. Masuklah. Hai. Aku membawakan beberapa apel untuk kita makan. Lalu suatu hari, setelah memakan apel dari penyihir jahat, Putri Salju tertidur. Jika aku tertidur saat memakan apel, apakah Pangeran Tampan muncul dan memberikan aku ciuman? Aku sangat mengantuk. Aku akan tidur siang. Ada apa dengan Lupi? Aku tidak tahu. Mungkin. Apakah Pangeran Tampan akan memberikan Lupi sebuah ciuman? Apa dia benar-benar tertidur? Jangan berisik. Aku lapar. Kakak. Bagaimana kalau kita bangunkan Lupi? Apa kau menciumnya seperti di dalam buku? Aku rasa jika dia mau minum air dingin, dia akan terbangun. Ya, ini bagus. Akanku ambilkan airnya. Ini dia airnya. Di mana gelasnya? Oh, di sini. Hah? Ini kan? Wow! Hei, lihat! Aku menemukan kue! Ini! Ini! Oh, sepertinya lezat ya. Aku menemukan kue itu untuk nanti. Enak sekali. Mereka memakan semuanya. Oh, hampir saja terlupa. Air Lupi! Iya. Tapi bagaimana Lupi meminumnya? menaikkan badannya? Hmm, menaikkan badannya. Krak? 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 Ada apa? Oh, ini kan? Apa itu? Punya lumi? Lalu ini digunakan untuk apa? Aku rasa itu kau. Aku pikir kau sedang tidur. Aku tidak bisa tertidur karena kalian terlalu berisik. Sampai jumpa kalau begitu. Mereka tidak sopan. Cermin ajaib berkata Putri Salju adalah yang tercantik. Putri yang tercantik adalah Putri Lupi. Halo, Putri Lupi yang tercantik. Teman-teman. Putri. Tercantik? Putri Lupi. Baiklah, Putri Lupi akan memaafkan kalian kali ini. Apa kau akan membuatkan kami beberapa kue? Tentu saja. Putri Lupi sangat senang. Ternyata dia memiliki pangeran tampan di sekitar ini. Terima kasih telah menonton.